Terima kasih. Pada Sabtu kemarin, tanggal 11 Mei, yang korban pelajar SMK tinggal ke cana, 11 meninggal dunia, dan luka-luka ada 19. Dan hari ini telah diserahkan ada 11 ahli waris yang diserahkan dengan bidang sini oleh kekuasaan, kepala sekolah, dan keluarga. Pada Sabtu kemarin, penyerahan terhadap ahli waris ini secara praktis sudah kita serahkan kemarin. Karena memang di bawah 24 jam sudah kita serahkan, dengan santunan untuk meninggal dunia adalah sebesar 50 juta rupiah. Kemudian untuk luka-luka ada di dua rumah sakit, yaitu ada di rumah sakit Uri, Mombor Primo, yang sekarang ini sedang mengalami perawatan, dan itu pun juga telah langsung dilakukan perawatan atas jaminan dari Desa Raja. Terima kasih telah menonton!